Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan bahas pelajaran farmakologi lagi ya Sobat Sains Jadi materi ini bisa ditonton oleh kamu yang masih duduk di SMK, bisa juga untuk pre ya Bagi kamu yang duduk di kelas farmasi, kelas D3, kelas S1, ataupun kelas S1 kedokteran, ataupun keperawatan, juga bisa nonton video ini Oke, jadi video kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja obat ya Sobat Sains Jadi tentang prinsip kerja obat ini, kalau kita ngomongin prinsip kerja obat ini Pada dasarnya saja sudah cukup rumit ya, bisa dilihat di gambar yang ada di slide ini Jadi, kalau kita membahas terkait dengan prinsip kerja obat, pasti tidak jauh terkait dengan farmakologi medis Jadi, ilmu farmakologi medis adalah ilmu yang mengenai zat-zat kimia obat yang berinteraksi dengan tubuh manusia Interaksinya antara lain ya, antara lain adalah farmakodinamik dan farmakokinetik Kalau farmakodinamik itu, kalau kita ngomongin terkait dengan efek obat di dalam tubuh Sementara kalau farmakokinetik, yaitu bagaimana nasib obat di dalam tubuh Ataupun bagaimana tubuh akan mempengaruhi obat dengan berlalunya waktu yang dipengaruhi oleh ADMI tentunya Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi Oke, itu untuk bahasan di awal ya Sobat Sains Cara yang paling sering suatu obat dapat menghasilkan efek terlihat pada gambar ini ya Sobat Sains Jadi, sebagian kecil daripada obat, misalnya karbonaktif, diuretik, ataupun diuretik osmotik Bekerja dengan menggunakan sifat psikokimianya Dan ini juga disebut sebagai daya kerja obat non-spesifik Dan beberapa obat ini bekerja sebagai substrat yang palsu atau false substrat Ataupun inhibitor untuk sistem transport Yang seperti ini ya Sobat Sains Untuk sistem transport yang berada di kanan bawah ini Ataupun enzim yang berada di kiri bawah disini Ini untuk kategori enzim Jadi, enzim disini ada Acetylcholine serasing HMG COA Reduktase Dan lainnya Sementara kalau yang untuk transport disini Ada kategori CA ya NA KATP NA KATPAC Nah, jadi ini daya kerjanya Jadi, ini cukup Ini ya, cukup membantu kita dalam proses pembelajaran Karena sudah dikotak-kotakkan disini ya Jadi, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, 7 Dan, warnanya juga cukup colorful Akan tetapi Nah, sebagian besar obat itu menghasilkan efek dengan bekerja pada molekul protein spesifik Yang biasa terletak pada membran sel Protein-protein tersebut Ini biasa disebut dengan reseptor ya Ataupun reseptor tadi Dan secara normal Protein ini akan mengakibatkan Ataupun memberikan respons Atau memberikan dampak terhadap zat kimia endogen di dalam tubuh Sehingga zat-zat kimia yang ini dapat berupa zat-zat transmitter sinap Berada pada kiri bawah Eh, kiri atas ya Sorry Kiri atas Yang ini ya Pada bagian yang ini Oke, pada hormon Hormon yang bagian yang ini ya Hormon enzim Berada pada kanan atas Sebagai contoh, acetylcholine adalah zat transmitter yang dilepaskan dari ujung saraf motorik Dan zat ini mengaktifasi reseptor pada otot seklet Ya, sekletal itu otot rangka tentunya Ini untuk mengawali serangkaian peristiwa yang menghasilkan kontraksi otot Dan zat kimia misalnya Dan zat kimia misalnya acetylcholine Ataupun obat yang mengaktifasi reseptor Dan menghasilkan respons ini disebut dengan agonis Nah, jadi beberapa obat yang disebut antagonis yang berlainan ya Berikatan dengan reseptor namun tidak mengaktifasinya Itu disebut dengan kategori antagonis Nah, antagonis merupakan menurunkan kemungkinan terjadinya zat transmitter ataupun antagonis lainnya Ini akan berikatan dengan reseptor sehingga akan mengurangi efek blokade kerja daripada zat transmitter itu sendiri Jadi kalau yang antagonis itu merintangi ya efeknya Kalau yang agonis itu memberikan dampak ya Artinya kalau yang antagonis itu sifatnya blocking ya Next, kita akan membahas terkait dengan aktivasi reseptor Aktifasi reseptor oleh agonis ataupun hormon Digabungkan dengan reseptor fisiologis ataupun biokimia Oleh mekanisme transduksi berada di bawah tengah ya Ini, oke Bawah tengah disini Transduksi Yang sering namun tidak selalu Ini akan melibatkan molekul yang disebut dengan second messenger Nah, ini dia second messenger Interaksi obat dan tempat ikatan pada reseptor itu akan tergantung sepenuhnya Pada kesesuaian antara molekul tersebut Jadi makin erat, makin affinity dia Makin erat kesesuaiannya antara banyak obat Biasanya itu yang ikatannya bersifat non-covalent ya Yang memiliki ikatan non-covalent biasanya seperti itu Dan disini makin kuat gaya tarik menarik Di antara kedua molekul tersebut Dan semakin tinggi afinitas daripada obat terhadap reseptor Kemampuan satu obat untuk berikatan dengan satu jenis reseptor tertentu Itu disebut spesifisitas Nah, ini dia spesifik ya Dan tidak ada obat yang benar-benar spesifik tentunya Oleh karena itu Bisa munculnya efek samping ya sobat sains Nah, tidak ada obat yang benar-benar spesifik Nah, namun banyak obat yang bekerja relatif spesifik Dan satu jenis reseptor Ini mungkin akan berikatan dengan Ini ya Satu jenis obat mungkin akan berikatan dengan banyak reseptor tentunya Karena tempat duduknya itu banyak yang mirip Oleh karena itu Daya kerja obat itu Tidak ada yang betul-betul satu saja ketika Dimakan Ketika dimasukkan ke dalam tubuh ya Baik itu pun dengan cara dimakan Ditelan Dikunyah Disuntikan Ataupun dengan cara-cara lain Obat-obat yang diresepkan untuk menghasilkan efek terapetik Namun seringkali menghasilkan efek yang tidak diharapkan Itu mungkin kita akan bahas di bagian yang lain ya sobat sains Dan yang bervariasi mulai dari efek yang tidak berarti Ataupun yang tidak dihitung ya Misalnya menguaringan tentunya Mungkin banyak yang tidak merasakan hal seperti itu Namun ada beberapa ya Artinya ini efek yang cukup tidak berarti Sampai efek yang fatal Misalnya bisa mengakibatkan anemia plastik ya Ataupun mengancam nyawa seseorang Oke sobat sains Cukup sampai disitu saja Pembahasan terkait dengan pendahuluan Prinsip kerja obat Next time kita akan bahas terkait dengan reseptor Pembahasan terkait dengan pendahuluan Pembahasan terkait dengan pendahuluan Pembahasan terkait dengan pendahuluan